Selamat datang di channel Tekonesia. Di video kali ini kita akan melakukan unboxing dan juga review terhadap gimbal H4 yang sebenarnya saya secara tidak sengaja membeli produk ini di salah satu merchant online. Yang pada waktu itu sebenarnya saya hanya browsing-browsing aja, iseng-iseng aja, kemudian ketemu sama gimbal yang aneh ini. Ya, saya bilang aneh karena memang harganya yang nggak masuk akal. Cuma di angka 500 ribuan aja. Ditambah promo dan juga cashback, jadi saya bisa dapat dengan harga yang di bawah itu. Saya dapat gimbal 3-axis dengan harga 500 ribuan aja. Kira-kira gimana kualitasnya dan juga bagaimana sih performanya dalam melakukan stabilisasi video, terutama menggunakan handphone. Seperti apa barangnya? Ayo kita unboxing sama-sama. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan juga share video ini di seluruh akun sosial media kamu. Dan buat kamu yang tertarik banget sama teknologi dan juga multimedia, nggak usah pikir panjang langsung aja subscribe ke channel Tekonesia. Oke, ini dia barangnya. Mari kita lihat apa aja sih yang kita dapatkan di dalam paket penjualannya. Kita buka sekarang gimbalnya. Oke, ini dia. Yang pertama kita dapat buku manual. Cara penggunaan, spesifikasi, ya. Coba kita lihat ada nggak di sini baterainya. Oke, baterainya 2200 mAh. 3,7V 2200 mAh. Untuk melakukan charging di gimbal ini, kita butuh charger 5V dengan ampere-nya 1A. Oke, itu aja. Beratnya, beratnya, oh ada ya? Oh ada. Beratnya sekitar 400 gram. Oke, kita kesampingkan dulu. Ini dia gimbalnya. Terdapat kabel charger micro USB. Dan ini dia gimbalnya. Oke. Seperti ini penampilannya. Dia memang benar-benar 3-axis, ya. Di sini ada, kita lihat. Ada joystick. Ini sepertinya untuk melakukan panning. Kemudian, ada tombol power. Ada tombol shutter kamera. Dan juga ada tombol untuk mode. Di sini ada 3 mode, yaitu mode lock, half follow, dan juga full follow. Di sini ada port untuk charging. Kemudian di belakang tidak ada apa-apa. Dan di bawah ada lubang skrup 1.4 inch. Bisa untuk menggunakan tripod. Oh, sepertinya ini... Sebentar, sebentar. Saya akan ambilkan satu barang dulu. Oke, ini dia. Ini adalah mini tripod. Yang waktu itu saya beli juga di merchant online. Dan saya nggak tahu akan saya gunakan untuk apa. Tapi setelah saya melihat gimbal ini. Sekarang saya jadi kepikiran untuk menggunakan mini tripod ini di gimbal ini. Mini tripod ini saya beli di harga Rp 15.000 kalau nggak salah. Oke, itu. Jadi ya, simple. Hanya seperti ini aja. Ini ada skrup 1.4 inch. Bisa kita buka gini. Kita coba. Kita pasangkan di gimbal ini. Wah, semantap. Jadi kita bisa gunakan gimbal ini seperti ini. Dia bisa berdiri. Menggunakan mini tripod. Rp 15.000. Oke, itu tadi unboxingnya. Sekarang kita kembali lagi dan kita akan coba setup gimbal H4 ini. Oke, sekarang kita coba setup gimbal H4 ini. Di sini saya menggunakan smartphone Samsung Galaxy A20. Untuk pemasangannya kita tinggal menarik saja penjepit ini. Kemudian kita masukkan handphonenya di dalamnya. Seperti ini. Seperti ini. Oke, bisa dilihat. Pemasangannya cukup mudah. Tinggal kita selipkan saja di penjepit ini. Untuk step berikutnya kita tinggal membuat agar handphone ini se-balance mungkin. Tanpa bantuan motornya. Tanpa kita hidupkan si gimbalnya ini. Supaya kinerja dari motor gimbal ini tidak terlalu berat. Sehingga tidak memboroskan baterai. Di sebelah sini terdapat sebuah knob yang dapat kita putar untuk melonggarkan. Kemudian kita bisa mengatur panjang dari lengan yang sebelah sini. Kita tinggal mengatur saja panjang lengan yang ini supaya kita mendapatkan posisi se-balance mungkin. Masih kurang panjang. Terlalu panjang. Nah, sepertinya cukup. Cukup balance. Jadi tinggal kita kencangkan saja kembali knob yang ada di sini. Tentunya beda handphone yang kita pasang di sini akan berbeda juga panjang lengan yang dibutuhkan. Tergantung berat dari handphone yang kita gunakan dan juga dimensinya. Berapa panjang kali lebarnya. Oke, setelah cukup balance kita tinggal menekan tombol power yang ada di sini selama kurang lebih 2 detik. Dia akan otomatis menyala, kemudian menyeimbangkan di posisi normalnya. Oke, setelah sudah nyala dan tersetup, tinggal kita koneksikan melalui bluetooth sehingga handphone ini akan terkoneksi ke gimbal H4 ini. Kita tinggal buka bluetooth, kemudian kita cari di sini muncul namanya GPH4. Kita langsung konekkan. Oke, tersambung. Di sini terdapat sebuah joystick yang bisa kita gunakan untuk melakukan panning ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Kemudian juga ada tombol shutter kamera yang jika kita tekan sekali seperti ini, dia akan melakukan pengambilan gambar. Kemudian jika kita berganti ke mode video, maka tombol kamera ini saat kita tekan akan melakukan recording. Dan saat kita tekan sekali lagi, maka recordingnya berhenti. Kemudian tombol power di sini juga memiliki fungsi yang menarik. Oke, misalkan kita sudah melakukan panning ke kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian kita ingin mereset posisi handphone ini, kita tinggal klik tombol powernya dua kali seperti ini. Maka handphone akan mereset ke posisi semula. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tiga mode yang ada di sini. Yang pertama adalah mode lock. Jika kita berpindah ke mode lock. Kemudian kita mengayunkan gimbal ini ke kanan dan ke kiri, maka dia akan mengunci posisi handphone di satu sudut pandang yang tetap. Dia tidak akan berpindah ke kanan, ke kiri, meskipun ini gimbalnya kita putar seperti ini. Dia akan tetap ada posisinya. Kemudian mode yang kedua adalah mode half follow. Di mana pada mode ini, handphone akan berputar menuju ke mana arah gimbal ini diputar. Tidak seperti di lock mode tadi, di mana dia mengunci ke salah satu arah. Meskipun kita putar-putar, dia akan tetap terkunci, tapi di mode half follow ini dia akan mengikuti arah putarannya. Kemudian mode ketiga adalah full follow, di mana full follow ini sama seperti half follow, tetapi memiliki respon gerakan yang lebih cepat daripada half follow. Jadi contohnya seperti saat kita membelokan ini ke kanan, handphonenya akan secara langsung berputar ke kanan. Di mana mode half follow tadi, dia mengikuti secara perlahan gerakannya jadi lebih smooth. Kalau ini gerakannya, di full follow ini gerakannya lebih agresif. Nah, sekarang di mana sih performa stabilisasi dari gimbal H4 ini? Saya akan menunjukkan sebuah footage ke kalian yang sudah saya ambil dua hari yang lalu. menggunakan gimbal H4 ini. Ini dia footage-nya. Oke, sekarang saya lagi JJS, jalan-jalan santai di seputaran rumah. Dan ini seperti anda lihat, ini adalah hasil stabilisasi dari gimbal H4 ini. Gimana menurut kalian? Ini saya menggunakan kamera depan dari Oppo K3 dengan menggunakan aplikasi Open Camera. Saya coba sedikit lari-lari kecil. Kurang lebih seperti ini hasilnya, lari-lari kecil dengan kamera depan. Sekarang kita coba menggunakan kamera belakang. Oke, ini adalah hasil dari kamera depan dari Oppo K3 ini yang di stabilisasi menggunakan gimbal H4 ini. Kita coba lari-lari kecil. Oke, sepertinya cukup stabil gambarnya. Ini saya menggunakan mode full follow. Bisa kita lihat, lumayan stabilisasinya bisa bekerja dengan baik. Oke, itu tadi adalah unboxing dan juga review singkat terhadap gimbal H4 ini. Kira-kira dengan harga 500 ribuan itu menurut kamu worth it gak sih? Kalau menurut saya sih, worth banget. Like video ini jika kamu anggap menarik. Dislike jika kamu anggap video ini sampah. Dan juga share jika kamu care. This is Tekonesia. Stay brainy. Because science is free. Terima kasih sudah menonton!